Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan saya Praidno Dari channel Praidno Berbagi Pada kesempatan kali ini Saya hadir untuk menyampaikan File Contoh Modul ajar Pembelajaran IPAS Kelas 4 Fase B Untuk Materi bagian-bagian Tumbuhan Baik Bapak Ibu Guru Kelas 4 Di dalam implementasi kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu Guru Mendapatkan Mata pelajaran baru Yaitu IPAS IPAS adalah ilmu pengetahuan Alam dan sosial Untuk itu Silakan Bapak Ibu Guru simak Video ini Dan setelah selesai Bapak Ibu Guru bisa mendapatkan file ini secara gratis Baik inilah modul Ajar Atau RPP Kurikulum Merdeka Yang temanya adalah Bagian-bagian Tubuh Tumbuhan Dan fungsinya Judul Modul Ajar Informasi umum Ya Nama penyusunnya ini sudah ada Bapak I Dewa Nyawan Gede Mohon maaf Mohon izin untuk menyampaikan Share Modul Ajar Yang Bapak Susun ini untuk Referensi kepada Rekan-rekan guru di seluruh Indonesia Nah ini institusi atau instansinya ya SD nomor 3 Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial Topik 1 Topik A Bagian tubuh tumbuhan Materi pokok Bagian tubuh Tumbuhan Dan fungsinya Jenjang sekolah Sekolah dasar Semester 1 Genjil Fase Kelas Fase B Kelas 4 Alokasi waktu 5 jam pelajaran Tahun pelajaran 2022-2023 Jumlah pertemuan 2 pertemuan Media pembelajaran Tatap muka Maksudnya Moda pembelajaran Tatap muka Metode pembelajaran Cerama Tanya jawab Diskusi Demontrasi Dan penugasan Model pembelajaran Keterampilan proses Target Pestatidik Reguler Karakteristik Pestatidik Umum Tidak ada kesulitan Dalam Merencana Dan memahami Materi ajar Jumlah Pestatidik Antara 22-30 Pestatidik Nah Bernalar Kritis ya Untuk profil Belajar Pancasila Yang dikembangkan adalah Bernalar Kritis Memperoleh Dan memproses informasi dan gagasan Mandiri Yaitu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya Kreatif Yaitu menghasilkan karya dan gagasan yang original Sarana dan prasarana Satu Komputer Laptop Proyektor Jaringan internet Bagian-bagian tumbuhan Akar Daun Batang Daun Bunga Maksudnya Lembar kerja Pestatidik Lampiran Satu Satu Untuk masing-masing Pestatidik Kartu Bagian Tubuh Tumbuhan Lampiran Satu Alat tulis Alat mewarnai Seledri Dan Bunga Putih Satu Tangkai Bisa juga dengan sayuran Ya seperti sawi Dan sejenisnya Pewarna makanan Dan gelas Komponen inti Capaian pembelajaran Nah disini dijelaskan Di akhir pas ini Pestatidik mengamati Fenomena dan peristiwa Secara sederhana Dengan menggunakan Pansa Indera Dan dapat mencatat Hasil pengamatannya Dengan menggunakan Panduan Pestatidik Mengidentifikasi Pertanyaan yang dapat Diselidiki Secara ilmiah Dan membuat Prediksi Berdasarkan Pengetahuan yang Dimiliki sebelumnya Pestatidik juga Membuat rencana Dan melakukan Langkah-langkah Operasional Untuk menjawab Pertanyaan Yang diajukan Berdasarkan Panduan tertentu Pestatidik Menggunakan Alat dan bahan Yang sesuai Dengan Mengutamakan Keselamatan Nah ini Pestatidik Mampu Menunjukkan Kelebihan Dan kekurangan Proses penyelidikan Halur tujuan Pembelajaran ATP nya Mengidentifikasi Bagian tubuh Tumbuhan Mendeskripsikan Fungsinya Mendeskripsikan Proses Fotosintesis Dan Mengaitkan Pentingnya Proses Bagi Makhluk hidup Tujuan Pembelajaran Pestatidik dapat Mengidentifikasi Bagian-bagian Tubuh Dari Tumbuhan Dengan tepat Pestatidik Memahami Fungsi Dan Masing-masing Bagian Tubuh Pestatidik Dapat Mengaitkan Fungsi Bagian Tubuh Dengan Kebutuhan Tumbuhan Untuk Tubuh Pemahaman Bermakna Dengan Memahami Materi ini Pestatidik Dapat Mengetahui Bagian Tubuh Tumbuhan Dan Fungsinya Pertanyaan Pemantik Apa saja Bagian Tubuh Dari Tumbuhan Dua Apa Fungsi Dari Setiap Bagian Tubuh Tumbuhan Tiga Bagian Tumbuhan Apakah Yang Biasanya Sering Diolah Menjadi Sayuran Asesmen Asesmen Diagnostik Menyebutkan Bagian-bagian Tumbuhan Asesmen Formatif Mengorekan Fungsi Dan Dari Masing-masing Bagian Tumbuhan Dan Asesmen Sumatif Pestatidik Menanam Tanaman Dengan Dua Perlakuan Berbeda Kemudian Mengamati Dan Mengambil Data Pertumbuhannya Selanjutnya Tidik Akan Menganalisis Hasilnya Membuat Laporan Presentasi Serta Melakukan Refleksi Proyek Belajar Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Satu Kegiatan Awal Kegiatan Intinya Dan Disini Kegiatan Penutup Pertemuan Pertemuan Kedua Juga Nah Ini Kelanjutan Dari Pertemuan Satu Materinya Juga Adalah Berkelanjutan Kemudian Disini Materi Inti Maksudnya Kegiatan Intinya Dan Kegiatan Penutup Nah Pada Ini Ada Pengayaan Dan Media Remedial Pengayaan Itu Diberikan Kepada Pesta Didik Yang Telah Menguasai Materi Pelajaran Untuk Mempersiapkan Kematerian Selanjutnya Sementara Remedial Diberikan Kepada Pesta Didik Yang Belum Menguasai Materi Dengan Memberikan Pendampingan Dan Tugas Mandiri Di Rumah Dengan Bimbingan Orang Tua Dari Dan Dipanto Guru Refleksi Refleksi Bagi Guru Apakah Tujuan Pembelajaran Telah Tercapai Apakah Seluruh Pesta Didik Mengikuti Pelajaran Dengan Antusias Kesulitan Apa Yang Didalami Langkah Apa Yang Diberlukan Untuk Memperbaiki Proses Belajar Refleksi Untuk Pesta Didik Apa Saja Yang Kesulitan Apa Saja Kesulitan Dalam Menyelesaikan Tugas Ini Bagaimana Cara Kamu Mengatasi Hambatan Tersebut Pada Bagian Mana Dari Hasil Pengerjaan Yang Dirasa Masih Memerlukan Bantuan Bantuan Seperti Apa Yang Kamu Harapkan Dan Refleksi Berikutnya Adalah Hal Apa Yang Membuatmu Bersemangat Saat Belajar Hari Nah Lampiran Lampiran Dalam Modul Lajar Ini Diantaranya Bahan Bacaan Guru Dan Pesat Didik Lembar Peserta Lembar Kerja Pesat Didik Rubrik Penilaian Glosarium Glosarium Itu Kata Kata Yang Ini Apa Bapak Ibu Guru Yang Yang Baru Ya Diantaranya Sepora Sepora Alat Perbanyakan Yang Dari Di Atas Satu Atau Beberapa Sel Yang Dihasilkan Berbagai Cara Pada Tumbuhan Rendah Ada Kripto Gamai Berikan Sangat Halus Kemudian Ada Serabut Serat Seperti Pada Sabut Dikotil Tanaman Yang Bejin Nyaman Punyai Dua Buah Dua Daun Benih Berbelah Batang Bagian Tumbuhan Yang Berada Di Atas Tanah Tempat Tumbuhnya Cabang Dan Ranting Pada Tumbuhan Berkeping Satu Tempat Melekatnya Pelepah Daun Nah Daftar Busakanya Ini Buku Pedoman Guru Dan Siswa Ilmu Pengetahuan Alam Dan Sosial Kelas 4 Pusat Kurikulum Dan Berbukuan Nah Disini Bapak Ibu Guru Mencantumkan Tempat Bapak Ibu Guru Sekolahnya Tanggalnya Ini tanggal 11 Juli 2022 Untuk Guru kelas 4 Siapa Nip Kemudian Kemudian Mengetahui Di sebelah Kirinya Mengetahui Kepala Sekolah Dan Nip Bapak Ibu Guru Disini Telah Dinikan Bapak Ibu Guru Untuk Inilah Modul Ajar Modul Ajar Untuk Materi Tentang Bagian Bagian Tumbuhan Bagian Bagian Tubuh Dari Tumbuhan Ini adalah Materi Pertama Untuk Modul Pertama Di Pembelajaran Mata Pelajaran Ipas Kelas 4 Pas B Semoga Ini Bermanfaat Bapak Ibu Guru Juga Bisa Mendapatkan Filenya Melalui Menonton Sampai Selesai Like 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 Dan Isi Komentarnya Jangan Lupa Subscribe Dan Kirim KWA Di Nomor Yang Ada Di Deskripsi Video Ini Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh